Halo geng, Assalamualaikum dan selamat petang kita jumpa lagi di channel Fosilife yang ada lagi eskot-eskot sekarang kita cerita pasal tanam-tanaman kebun oke petang ini aku perlu yang aku berhabis siram aku punya semua tanam-tanaman ini aku berhabis siram semua aku punya kacang, peria, batola ini ubi jalar, halia, bunga, entah aku tak tahu bunga apa itu yang orang buat nasi kerabu ini dia punya bunga, ada juga bunga yang sudah jatuh ini orang buat nasi kerabu, ada juga kencur ini aku baru tanam, kemangi, ini halia, ini halia merah tengok geng, ubi jalar dalam karung guni, sumur geng, tengok daunnya pun kita boleh tahu dia, sumur di sini ada terong, ada jambu, nangka, macam-macam lagi lah sana panggil tempat penyemayan di sini aku semai, ini tempat penyemayan ini, ini ada terong gulat, terong masam ini limau mandrein, salad, salad, chili banggala, ini chili banggala, ini baru besar nih geng, chili banggala semai belum, belum boleh lagi kita kasih pindah, nah ini aku ditemani si Encemboy ini oh shay, gimana? oke geng, ini ada lagi satu nih, ini lagi satu nih, ada si kawan petang nih, ada orang kawan kan abanya nih, meniram oke geng, petang nih, kita mau panen, aku punya cili, cili bara, ada cili padi, tapi petang nih mungkin panen cili bara geng, so banyak sudah yang masak aku bersama anak-anak dan orang rumah, hari ini, kita panen geng, tengok membesar, tengah siram cili sementara dia menyiram itu, kita rakam-rakam dulu geng, sebelum kita panen, ini kamu nampak nih geng, cili ini, berapa banyak merah sudah ini geng nah, cili, ini cili bara ni geng, ini geng, cantik kan, cantik cili bara ni, ini cili bara semuanya geng, ini nampak nih nah, ini bawang, bawang ini terung, terung purple, bukan tapi dia bukan purple semua, dia purple ada garis, nantilah nanti kamu tengok lah, kalau sudah berbuah, aku punya sawi, kobis, disini sawi kobis lah disini nih, sama pak choy ini bukan untuk jual geng, ini aku tanam untuk makan sendiri ya geng belum, enggak lagi mau jual, untuk makan sendiri sih, sekadar hobi-hobi menanam sayur sekarang kita pergi di depan, kita tengok punya tomato oke geng, ini dia tomato, ini tomato ni sebenarnya sudah besar tapi, dikasih patah oleh burung tapi dia tumbuh balik lagi gapalah, biarlah nah, ini besar sikit ada daun yang gugur nih geng, tepung nah, ini dia sudah besar sikit nah, yang ini sama geng ini patah itu hari, burung dia pijak-pijak di atas dahannya patah tapi dia betunas baru lagi kita tidak perlu risau lagi burung pun mau makan nah, ini pun besar sikit tapi dia biasalah kena air hujan dia macam rusak sikit geng kita buanglah rusak nah, ini antara paling subur kali ini geng ini enggak tahulah, burung-burung enggak kacau di ini, subur ini sudah berbunga geng dia sudah berbunga dalam itu banyak bunga ini atas ini banyak bunga ini mungkin tak lama berbua nih geng ini lagi tomato, ini tomato cherry semua geng semua tomato cherry ini pun mula berbunga geng ok lah ada 1, 2, 3, 4, 6, 6 6 pokok aneh lah geng hobi aku ketang-petang menanam aku tanam sebab apa aku tanam dalam polybag sebab tanah ini tanah yang pijak sekarang ini tanah ini enggak subur geng tanah ini menjalankan tumbuhan rumput pun kamu tengok lah nah kamu tengok rumput pun rumput pun tidak mau hidup geng di tanah ini jadi sebab itu aku tanam dalam polybag oke geng seterusnya kita kesini geng nih siapa tau nih pohon apa ini pohon apa nih geng wah ini pohon cherry cherry dia sudah besar geng belum lagi berbuah ini dalam makan masa bertahun ni geng baru dia berbuah cherry inai ini pohon delima delima ni berbuah ni delima ni haa delima ni sudah berbuah delima ni ada tiga pokok ni geng ada di sebelah ini nampak ada buah ada di sebelah sana lagi sebelah sana ada satu yang besar sama di depan depan sini ini ada satu lagi tapi kita tak payah lah di sana kita di sini saja ini sajalah tanaman-tanaman yang aku buat petang nih petang-petang kalau tidak kerja balik kerja awal ke petang aku tetap akan di sini nih menyiram merawat segala-galanya tanaman yang ada di sini oke geng sementara kita tunggu membesar ni siap menyiram selesai disiram baru kita panen cili ni geng banyak geng cili ni tengok merah banyak ni banyak merah-merah ni cili ini nah banyak bunga pak bunga bunga cili ini lagi merah-merah ni banyak tuh sana nampak merah ini lagi ini ini ada merah-merah di dalam ni ini lagi ini tengok bunga pun banyak yang merah pun banyak jadi kita tunggu lagi geng sekejap lagi sekejap lagi baru kita 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 petik kita punya aa cili yang cili-cili yang sudah masak lah dan heroders dah lecang ndak bayu main lecang yang boleh ni pergi mana ke mana di sini lah ini aku punya kawan-kawan kawan-kawan berkebun kita bawa mereka berkebun supaya mereka semangat juga mau menanam tengok dia tengah siram pohon ceri ini kalau buah-buah nih geng harap-harap buah-buah lah lama saya ditanam nih udah setahun lebih ini pokoknya setahun enggak ini kamu tengok nih geng cili besar cili besar pun ada satu buahnya ini cili besar nih membuat cili buah ini dia buah buah cili besar nih dia nak banyak dia ada satu tiga pokok sih satu dua tiga tapi yang ini yang paling subur ini mau sampai tinggi dengan aku punya buah janggu ni kita tunggu geng aku punya pat siram yang sebelah kiri aku punya orang rumah dia siram yang sebelah kanan sama-sama keluar pelu geng nih budak-budak nih nanti dorong nih memakan kelapa gitu lalu pas kita panen cili baru kita ambil kelapa lah oke guys selesai sudah disiram oke sebelum kita pergi makan kelapa kita panen semua ni cili-cili yang merah-merah tidak lah ini dalam situ tuh ha? hehehe 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 di situ kau ha? tak yang tadi yang tadi tak bapu ini yang belakang ini tak 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 k hasa tak tak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton